Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya hadir pertanian di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Nah di depan teman teman ini ada sebuah kompresor kulkas ya Baik kulkas satu pintu atau dua pintu Bentuknya sama yang membedakan adalah PK nya atau host power nya ya Nah disini saya ingin menunjukkan kepada teman teman bagaimana sih cara mengecek PT Cirelay dan overload pada kompresor kulkas ya Nah yang dinamakan overload dan PT Cirelay itu yang mana sih? Ini nih teman teman dua komponen ini Yang ini adalah PT Cirelay sedangkan yang bawah adalah overload ya Untuk pemasangan sendiri ada bermacam macam Ada yang posisinya ini di bawah Ada juga yang ini posisinya di bawah Atau ini di atas Ini di atas juga ada ya Itu tergantung desain kompresornya Nah bagaimana cara mengeceknya Ini nanti akan kita lepas Dan akan saya jelaskan fungsi dan cara kerjanya Oke untuk melepasnya cukup simpel kita siapkan obeng main seperti ini Kemudian kita masukkan ke yang paling belakang seperti ini Kemudian kita ungkit sambil dipegang ya teman teman Nah seperti ini dia akan terlepas Yang bagian ini juga teman teman Sambil ditarik sambil diungkit Selain on obeng main Oke ini akan terlepas dengan sendirinya Oke sekarang kompresornya akan kita singkirkan Kita fokus ke PT Cirelay dan overloadnya ya teman teman Oke ini adalah bentuk dari PT Cirelay PT Cirelay saya di pasaran Ada yang menggunakan 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki atau 4 kaki Nah ini kebetulan yang ada atau yang saya contohkan adalah 4 kaki Disini ada lubang 2 ya Ini untuk kekumparan main dan ini untuk kekumparan starting ya Jadi 2 lubang ini nanti ke dapat 2 pin yang ada di kompresor Oke fungsi dari PT Cirelay ini adalah Memutus jalur listrik kekumparan starting ya Itu adalah fungsi PT Cirelay Kemudian yang ini adalah overload Ya ini adalah overload Overload ini di pasaran ada bermacam-macam ukuran ya teman teman Ada yang 1 per 8 pk, 1 per 6 pk Ada yang 1 per 5 pk dan ada yang 1 per 4 pk Ya itu kegunaannya untuk kompresor sendiri-sendiri Untuk yang satu pintu pakainya 1 per 8 pk ya Ini disini ada tulisannya 1 per 8 hp ya Ntar saya fokuskan Nah ini ada tulisan 1 per 8 hp Ini berarti untuk kulkas satu pintu ya teman teman Jadi diperhatikan nilainya kalau membeli overload ya Oke Sekarang bagaimana mengetesnya Untuk mengetesnya cukup simpel teman 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 siapkan sebuah multimeter Baik digital atau analog bisa Semuanya ya teman teman Nah kebetulan yang akan kita gunakan adalah Yang digital saja ya Karena saya lebih suka yang digital Oke kalau untuk digital Posisikan mode dioda atau mode ohm Kalau yang untuk analog silahkan gunakan Mode ohm skala 1 ohm Itu juga bisa Oke bagaimana cara mengeceknya Cara mengeceknya teman teman kalibrasi terlebih dahulu seperti ini Oke ini berarti terhubung ya Jadi untuk PTC relay maupun overload itu hanya pengecekan terhubung atau enggaknya Oke yang perlu diperhatikan adalah Saat pengecekan PTC relay ini Yang pertama kita cek adalah dua lubang ini teman teman Dia harus terhubung ya Dalam kondisi suhu ruang Ya suhu ruang ya ingat Tidak kondisi terlalu panas Karena dia fungsinya PTC relay di dalamnya sensitif terhadap panas Kalau terjadi ampere yang tinggi Dia nilai tahannya akan berubah menjadi tinggi ya Oke langsung saja kita cek dengan Kita menempelkan dua probe ke lubang ini ya teman teman Oke Berapa sih nilai tahannya Nilai tahannya ada 0.37 ohm Ini normal atau bagus ya Oke Yang penting dia ada nilainya teman teman Oke Nah selain itu Dari dua lubang ini Kita juga cek ke terminal atau kakinya Kalau yang kiri ini kita cek disini Ya seperti ini Oke dia harus terhubung Begitu juga dengan yang kaki bawah Dia juga harus terhubung Oke Ini untuk yang kaki kanan Baik atas maupun bawah Dengan lubang ini Dia harus tidak ada nilai hambatannya Atau 0-0.7 ohm Ini normal Atau terhubung ya Bunyudit itu normal Oke sekarang untuk yang terminal Kiri ya Di lubang ini Kita cek juga dengan kakinya Oke perhatikan nilainya Oke ya Terhubung tidak tutus berarti Oke Ini juga nilainya 2 ohm Itu juga normal untuk terhubung Ya Jadi kalau untuk kedua terminal ini Antara kanan kiri Dia ada nilai hambatannya Itu adalah hambatan Sebuah resistor yang ada di dalamnya Atau Atau resistensi dari sebuah PTJ relay itu tadi Kita tes lagi Nilainya ada 37 ohm Ini nilainya bervariasi Ada yang 15 ohm Ada yang 20 ohm ya Itu tergantung jenis dan produsennya Oke Nah selain itu Kita juga harus mengecek overload ya Oke ini adalah komponen penting Jadi fungsi overload ini adalah Mengamankan compressor dari arus yang berlebihan Atau arus ampere tinggi ya Itu adalah fungsi overload Atau melindungi kompresor dari panas yang tinggi ya Nah Fungsi overload ini sangat penting Dan sangat vital sekali Untuk mengamankan compressor Kalau misalkan tegangan drop Tegangan listrik emas drop Maka masih ada pengaman ini Jadi kalau tegangan drop itu ampere nya akan tinggi Maka itu akan terjadi panas Dan akan mengaktifkan overload ini Untuk memutus jalur ke compressor Sehingga compressor aman ya Itu adalah fungsi overload Bagaimana cara mengetesnya Cara mengetesnya tetap di suhu ruang ya Oke seperti ini cara mengetesnya Disini ada Untuk yang ke pin tadi kita tempelkan seperti ini Kemudian ini kita terminal Seperti ini Oke ini berarti kondisi baik ya Oke Oke itu tadi Tutorial singkat bagaimana cara mengecek PTG relay dan overload Kompresor kulkas Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Sampai jumpa di tutorial service berikutnya Dadah Kopi meletih Mantap jiwa Jangan lupa like, comment, subscribe, and share